Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya Falsmawimaw Hari ini kita mau bikin konten lagi grebek raket Tau ya raket ada yang manol atau yang murah Tapi banyakkan sih rata-rata standar Ini harganya paling 500an Kalau raketnya berapa ini mahal nih? 150 ribu Oke guys kita mau masuk ke dalam Apa enggaknya? Gimana Pak? Bisa enggak? Yang pertama kita mau ambil dulu Tanya dulu ini raket Boleh mas? Boleh Kayaknya enak ya mas Ini raketnya apa Pak? Lepas banget ya Ambil makan Oh Ini raket apa sih mareknya? Oh Mikron Saber Mikron Saber 18 Oh iya ini Ini takut ya mas Ini ada speknya Harganya berapa mas? Harganya yang kenceng mas Ini spekernya enggak ada soalnya 560 ribuan 560 ribu dapet apa aja mas? Dapet tas Dapet tas Dapet kaos Lumayan lah Dapet raket awal Ini senarnya senar bawaan Atau senar gantian? Ultimax Ini bagian temen temen ultimax Ya Jadi Jadi Kalau raket RS Itu sekarang lagi naik Pak Yang Mikron Saber Jadi dari yang 15 17 18 Itu lagi banyak dicari Lagi viral lah ya temen Nah ini Mikron Saber 18 Subnya kecil ya Dan Disini Ada Ukurannya Tarikannya Paling Paling untuk 30 30 LPS Untuk beratnya disini 70 87 87 Sama untuk Balanced Boynya 282 Plus minusnya 5 mili ya Jadi Rakyat ini buat Defense Itu cocok lah Ini buat pemula juga pas Tapi kan Pemula Pak Pro Mas Baru Pemula Oh baru pemula Tapi Tapi udah bagus ya Betul Pak Jengkotnya dikepang dong Hahaha Guys Oke guys Ini buat Anu Naikin ini aja Nah ini Lining S sekarang Lining ya Lining SS99 Plus Ini beli berapa Pak Dulu harganya 700an ya Pak Pertama keluar 500 500 500 Beli di toko apa online Pak Beli di toko Toko mana Pak Sekarang Sekarang Pak Sunspot Sunspot Yang disini terminal ya Iya bener Jadi buat kalian ini rekomennya Sunspot ya Yang deket Eh Cikarang ya Pak Yang deket sini Cikarang ya Sunspot Sunspot Sangspot sama raketnya itu waris semua Pak Gak ada yang 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 Untuk Ini menurut Bapak gimana Pak Enak apa gimana Kalau gak enak bilang aja Pak Kalau misalnya Ibaratnya Awal sih gak ini ya Ini pakai Senar bawaan Oh ini diganti senarnya Ya diganti Awalnya gak enak Karena pakai senar bawaan Senar bawaannya biasanya kendur Tarikannya Dan Kurang lempur juga Nah ini pakai apa Pak BG66 Gionek Gionek Senarnya Raketnya lining Senarnya Gionek ya Tapi gak apa-apa Yang penting Main Dapat apa aja Pak Tas Sama senar Sama senar Harganya 600 ya Sudah berapa bulan nih Pak Pemakaian berapa bulan Sekitar Satu bulanan Satu bulanan Pokoknya enak lah ya Buat pemula Cocok lah ya Ini beli Anumas yang RS Beli apa Online apa Online Tokonya mana jauh ya Batam kalau gak salah Oh Batam Batam lah Rata-rata Terima kasih Ini sedikit aja lah Yang itu penuh Nah sekarang kita mau tes Raketnya apa aja disini Tapi Sekarang kita kembali Nah Tapi kita akan lihat Hai kita cari ini adalah rakyat RS rakyat RS power 700 ini rakyat jadul banget ya udah tahun berapa ini tapi rata-ratanya makin disini bapak-bapak ya jadi kalian bisa hampir karena orang-orang zaman dulu tuh masih menggunakan rakyat-rakyat yang lama karena mungkin anak aja ya tuh kan keren-keren ya guys bapak-bapaknya mainnya lumayan-lumayan nah ini Jumat pagi nah ini kita cek ke atas ya Nah ini raketnya bajet tapi kayaknya raketnya rakyat lama semua nih Oh iya ini rakyat wah tuh ya power RS rata-rata RS semua rakyatnya ya ini rakyat las-lasnya rakyat jadul nih Aduh rakyat jadul sekali nah nih disini ada lining ini ada lining g410 nah ini kalian harus harus pakai g410 karena g410 itu bagus untuk power smash ini putusnya senarnya dah Hai tinggal untuk ayunan kayak untuk defend kayak itu agak lambat emang karena framenya itu agak berat oke oke ya kita ke atas kita cek lagi ini rakyat apa aja nih nah disini ada Aztek L Eclipse se-2200 ya Aztek ini udah agak modern lagi jadi eh kalian bisa lihat ini punyanya Pak Beling nih Pak Beling ini ada Dutro Dutro itu raget apa ya Oh apa namanya ya agak politron ya Aztek Oh Assawe ini Assawe Jepang Assawe guys itu dia kalau Jumat pagi ya Jumat pagi itu yang main bapak-bapak assalamualaikum misi Pak kita mau bikin konten nombang-nombang bikin konten Oh youtuber coba ini iya ini dia enggak kita bikin konten namanya grebek rakyat Pak jadi kita mau tanya-tanya seputaran rakyat seputaran rakyat jadi rakyatnya tipe apa dari apa buat apa ini buat mungkin buat Smash apa buat di pen dan ini udah on the on kurang terang hai 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 ya oke oke yang pertama teman-teman jadi hari ini ini bapak-bapak semua ya Pak jadi rakyatnya mungkin ada yang mahal ada yang enggak ya Pak dari yang pertama ini rakyat apa RS RS tipe lama ya Pak maksudnya rakyat lama ya harga berapa beli dulu Pak dulu 450 ini kelebihan nama pukulannya buat apa-apa aja buat Smash apa buat Smash enak enggak Pak untuk Smash untuk divan ini cukup lah tarikan tempat 30 30 ini RS biasa pakai 29 tarikan 29 tarikan agak-agak kenteng di kita ngomongnya Pak ini spekernya enggak ada soalnya jebol nah ini yang dari bapak apa-apa Pak cleaning s98 s98 harga berapa Pak dulu 900-900 mahal ya Iya enggak sih ya kalau merek bagus sama harga bagus ya enggak ketipu SS 99 98 98 oh ya 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 ini kepalanya berat atau ringan Pak main berat kalau berarti ya ini tipenya wah kayaknya serang-serang ini apa kayaknya tukang gebuk ya ininya tapi fleksibel eh sekitar berapa 900 tadi ya pak 900 ini yang mentereng apa Pak ini astek zaman dulu asek zaman dulu tapi masih enak Pak air hurikan alhamdulillah masih setia menemani oh harga berapa Pak dulu ini dulu tahun 2009 saya beli 400 400.000 ya kosong kosongan belum dapat tas sakit doang belum ini apa kelebihan dan kekurangannya ini tipenya buat apa Bapak enak ini buat nyerang buat tahan juga defense jadi buat obat serang Oh berarti open defense bagus lah ya sih nanti judulnya rakyat-rakyat murah gitu tapi ini mahal ini ya yang ini murah masalah masak berapa mas ini harga 300.000an rakyat apa di Hartono Oh emas kok kok bukan 70 life Oh nanorai 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 jonek Pak nanorai 70.000 ini ya kayaknya masih baru ya baru baru dari pro-champ baru di pro-champion pro-champion itu rakyatnya ori semua nggak ada yang kawin ya 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 soalnya dulu pernah dipomplen sama pro-champion gara-gara bikin linning linningnya itu linning apa ya kali berapa itu harganya segera 3 juta saya bilang 1 juta komplen dari linning telepon saya akhirnya dihapus kecil ya makasih ya Pak